Kenalkan, nama saya Dominique Jodzab Tilema Saya dari Pro Dilma Administrasi Bisnis, kelas 1C Saat ini saya akan mengembangkan buku yang berjudul Introduction to Sociological Theory Dengan mengenal berbagai teori dan ide yang terdiri dari teori sosiologis Kita akan mengembangkan kompetensi untuk menganalisis Secara mendalam kompleksitas kehidupan sosial Teoritas pencelupan akan memungkinkan kita Untuk mengadopsi sikap analitis Untuk melihat melampaui pengalaman kita sendiri Dan dengan kesan, dengan cara yang mengekspos Dan membantu kita mengenali pola dan sosial kekuatan Yang mendasari berbagai fenomena sosial Yang menjadi ciri dunia tempat kita hidup sekarang Termasuk salah satu keuntungan dari mengetahui teori sosiologi Adalah memungkinkan kita untuk mencoba membuat Rasa hampir semua perilaku sosial yang mungkin kita minati Meskipun berbeda ahli teori Seperti yang terlihat dari diskusi singkat kami tentang pekerja hotel Cenderung menekankan perbedaan antara berbagai aspek masyarakat dan perilaku sosial Ada juga tumpang tindi konseptual dalam ide-ide Dan dalam pokok bahasan yang mereka bahas Misalnya ketidaksetaraan ekonomi Secara keseluruhan sebagai tubuh dari ide inanalitis yang saling terkait Teori sosiologi memberikan pemikiran yang pluralistik dan bervariasi sumber daya komprehensif Yang dengannya kita dapat memahami dan menjelaskan kehidupan sosial Teori sosiologi berfokus pada bagaimana makro atau skala besar struktur sosial Seperti kapitalisme, misalnya struktur ekonomi industri perhotelan Birokrasi, pekerjaan, struktur gender, politik, dan ras Migrasi membentuk organisasi sosial lingkungan Bagaimana struktur ini membatasi pilihan dan peluang yang tersedia untuk setiap individu Keluarga, atau kolektivitas yang lebih besar Misalnya kelas sosial tertentu atau jenis kelamin Atau kelompok yang terletak secara geografis Dan dengan demikian, bagaimana mereka membentuk pola tindakan sosial dan interaksi yang terjadi Sudah menjadi kebiasaan dalam sosiologi untuk tetap membicarakan teori klasik dan teori kontemporer Istilah teori klasik digunakan untuk merujuk terutama pada tulisan-tulisan Karl Marx Emil Durkheim dan Max Weber Tulisan mereka menghasilkan apa yang diakui sosiolog sebagai teks klasik atau Dasar dalam sosiologi Ide-ide mereka merupakan kanan atau kumpulan pengetahuan konseptual yang diharapkan oleh semua sosiolog tahu Oleh karena itu, buku ini dimulai dengan Max, Durkheim, dan Weber Dan beliau berikan masing-masing gagasan elaborasi yang lebih besar daripada penerus kontemporer Akhir abad ke-19 lainnya, sosiolog seperti George Simmel juga memberikan kontribusi penting yang kita mengakui seluruh dari teksnya Demikian pula para ahli teori awal yang sebelumnya diabaikan seperti Harriet Martineau dan Carlos Perkins Gilman Dan orang kulit hitam sosiolog William E.B. Du Bois Kini semakin dikenal karena analisi sosiologisnya inovatif, terutama tentang ketidaksetaraan gender dan ras Beliau diskusikan kontribusi mereka masing-masing Harriet Martineau lahir di Inggris menjadi keluarga Unitarian yang relatif makmur Yang menderita kerugian yang besar atas kematian ayahnya Dibawa tekanan untuk mendukung dirinya sendiri, tapi ia dibatasi oleh kesehatannya sendiri yang lemah Dia tuli pada usia 20 tahun Harriet bekerja sebagai penjahit, sebelumnya sukses sebagai penulis Sosiologi adalah disiplin ilmu yang relatif baru Tidak seperti filsafat, teologi, astronomi, dan matematika Misalnya yang semuanya berasal daripada abad pertengahan, sosiologi memiliki kelahirannya pada abad ke-19 Mengapa demikian? Agar disiplin ilmu muncul sebagai bidang studi independen Kondisi tentu harus ada Jika Anda berpikir untuk saat tentang apa yang dilakukan sosiologi Anda akan melihat bahwa itu tidak benar-benar terjadi muncul lebih awal dari itu Ketika Anda mendengar nama Karl Marx Tergoda untuk bertanya mengapa Anda harus belajar ide-idenya Marx telah wafat selama lebih dari 100 tahun Dan komunisme, sistem politik yang dikaitkan dengan visi teoritisnya Telah menghilang dari dunia Kekuatan komunis dominan pada abad ke-20 Uni Soviet runtuh Sebuah peristiwa yang ditangkap secara harfiah oleh jatuhnya tembok Berlin Pada tanggal 9 November 1989 Hari ini bekas Republik Soviet terbesar Rusia sedang dalam pergolakan untuk mengadopsi kapitalisme Dikristalisasi oleh perkembangan pusat perbelanjaan bahkan di Siberia Dan oleh perluasan jangkauan ekonomi global jutawan dan miliarder Rusia Salah satunya misalnya memiliki klub sepak bola Chelsea Inggris yang terkenal di dunia Yang lainnya adalah ibu kota awal investor di Facebook Yang lainnya membayar 88 juta USD untuk penthouse mewah Manhattan pada tahun 2012 Yang lainnya memiliki Brooklyn Nets Tim bola basket profesional NBA yang baru-baru ini membuat rumah mereka di arena Barclays Yang spektakuler di Brooklyn Sebuah usaha dimana JZ seorang investor Perkembangan seperti ini tidak terbayangkan 20 tahun yang lalu Emil Durkheim tinggal di Eropa dan di Perancis Selama era yang sama dengan Karl Marx Meskipun tidak seperti Marx Hidupnya meluas ke abad ke-20 Kedalam dunia perang pertama Dimana putra satu-satunya Andre terbunuh Hidup melalui waktu pergolakan sosial, ekonomi, dan politik Tidak mengherankan seperti Marx Durkheim berfokus pada perubahan sosial dan masyarakat industri Tetapi tidak seperti Marx yang berfokus pada konteks struktural tradisi dalam kapitalisme Misalnya ketidakseteraan kelas Durkheim disibukan dengan pertanyaan tentang tatanan sosial Seperti Saint-Simon, Comte, dan Rosso Dia adalah tertarik untuk menyelidiki bagaimana tatanan disapai dan dipertahankan di tengah kemajuan sosial Dia memberi perhatian khusus pada bagaimana dalam evolusi dari tradisional ke masyarakat modern Bentuk-bentuk organisasi sosial dan hubungan sosial beradaptasi sehingga masyarakat kehidupan sosial Terus berfungsi secara efektif Durkheim mengkonseptualisasikan masyarakat sebagai suatu sistem kompleks Yang komponen-komponennya, bagian-bagian atau strukturnya Misalnya kegiatan ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan, struktur keluarga, agama, dan lain-lain Semua saling terkait tetapi yang fungsi independennya diperlukan untuk berfungsinya seluruh masyarakat Seperti rekan senegaranya Karl Marx, Marx Weber Banyak bicara tentang struktur kapitalisme dan ketidaksetaraan Tapi tidak seperti Marx Weber juga menaruh banyak perhatian pada motivasi budaya dan non-ekonomi yang mendasari tindakan sosial Seperti Durkheim, Weber banyak menulis tentang agama Berbeda dengan Durkheim, bagaimanapun Weber adalah sosok yang berkaitan dengan isi substantif agama Makna subjektif dan pandangan dunia yang dimunculkan oleh agama-agama tertentu pada titik tertentu dalam sejarah Dan bagaimana mereka diterjemahkan ke dalam praktik institusional, bukan dengan fungsi sosial agama Dalam menganalisis konten keagamaan, Weber membahas dan membandingkan agama-agama besar dunia Seperti kekristenan, yudiasma kuno, dan islam Semuanya berpusat pada Tuhan dan agama Dan konfusianisme, hinduisme, dan buddha Yang menegaskan sebuah impersonal dan kekuatan kosmosentris Buku Weber yang paling terkenal dan yang mendemonstrasikan apa yang terkandung dalam tugas pemahaman pritif adalah The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism Diterbitkan di 1904-1905 Seperti yang terlihat dari judulnya, Weber menjelaskan hubungan antara domain aktivitas, agama, dan ekonomi Yang umumnya dianggap terpisah Sosok utama yang mengubat tubuh dari subjek biologis atau fisiologis Menjadi objek penyelidikan sosial adalah Mediang filsuf Perancis Michael Foucault Foucault menulis secara ekstensif tentang pertanyaan filosofis yang menyelidiki sifat pengetahuan, kemenaran, dan kekuasaan Pada saat kematiannya pada tahun 1984 Ia dianggap oleh beberapa orang sebagai intel paling terkenal toko lektual di dunia Ketenaran Foucault sebagian besar berasal dari berbagai topik yang dia liput Dan minatnya untuk menantang apa yang cenderung kita anggap sebagai tatanan alami Hal-hal bagaimana misalnya definisi masyarakat seksualitas bukanlah kategori alami atau yang telah ditentukan sebelumnya Tetapi kreasi manusia sosial dan dengan demikian konstruksi sosial Pertanyaan Weber Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana seharusnya kita hidup Dengan demikian terus menjadi sangat menonjol saat kita mencoba mengukir Dan kehidupan yang bertujuan di tengah arus momen saat ini Bagaimana kita mengatasi dilema diri semacam itu memiliki implikasi bagi kehidupan sosial psikologis kita sehari-hari Berfungsi sebagai individu Dan juga akan berkontribusi untuk membentuk jenis politik yang kita ikuti Dan jenis masyarakat yang kita coba bina Jika globalisasi seperti yang dikatakan Sesen pada tahun 2007 Menciptakan peluang politik untuk membangun masyarakat yang lebih egaliter Dan sebagaimana Gidens pada tahun 2003 berpendapat menuntut pendalaman demokrasi Maka tampaknya penting bahwa individu mengembangkan rasa diri yang tidak terfragmentasi dan menyebar Tetapi dapat secara otoritatif ke nilai-nilai tertentu atau proposal kebijakan umum Komitmen semacam ini sendiri akan membutuhkan rasa pemberdayaan yang tepat Yang disadari tetapi tidak terintimidasi oleh kekuatan sosial Seperti berfikir globalisasi sebagai raksasa yang tidak berdaya Sebaliknya, masyarakat kontemporer dengan penyakitnya Serta kemungkinan transformasinya membutuhkan partisipasi aktif individu Dalam ruang publik di lokal, nasional, dan transnasional forum Di mana mereka memperdebatkan peluang dan risiko individu Dan masyarakat yang disajikan oleh globalisasi Dan kemungkinan strategi tindakan untuk mengurangi risiko Misalnya seperti pemanasan global Sekian review buku Introduction to Sociological Theory dari saya Saya mohon maaf jika ada salah kata Akhir kata saya ucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih